Polda Metro Jaya masih menyelidiki kelompok kilafatul muslimin yang gencar mengkampanyekan gerakan kilafah. Polda Metro Jaya telah membentuk tim khusus untuk menyelidiki konvoy sepeda motor yang dilakukan oleh kelompok kilafatul muslimin sambil membawa atribut kilafatul muslimin di Jakarta akhir pekan lalu. Kabit Humas Polda Metro Jaya, Kobes Pol Endra Zulpan mengatakan tim tersebut telah dibentuk usai menerima perintah dari Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Fadil Imran. Penyelidikan terhadap kelompok kilafatul muslimin dilakukan Polda Metro Jaya terkait profil organisasi, kemudian petinggi-petinggi kelompok tersebut dan kegiatan apa saja yang dilakukan kelompok kilafatul muslimin. Zulpan mengatakan bahwa tujuan kegiatan kelompok kilafatul muslimin berkeinginan untuk mengubah ideologi Pancasila dengan ideologi lainnya, sehingga kegiatan yang dilakukan oleh kelompok kilafatul muslimin merupakan pelanggaran yang harus ditindak. Sebelumnya kabak Banops Densus 88 anti-teror Polri, Kobes Aswin Siregar menyampaikan pihaknya mendalami apakah ada unsur kesengajaan dibalik aksi konvoy motor tersebut. Aswin Siregar juga menyampaikan kelompok kilafatul muslimin memiliki sejarah panjang soal aksi teror di Indonesia. Menurut Aswin, pemimpin kelompok kilafatul muslimin dekat dengan kelompok-kelompok teror seperti Majelis Mujahidin Indonesia. Kemudian ketua atau pendiri kelompok kilafatul muslimin, yaitu Abdul Qadir Hasan Baraja, pernah ditangkap atas kasus terorisme. Oleh karena itu, Densus 88 meminta masyarakat lebih berhati-hati dalam mengkampanyekan sesuatu yang tidak jelas asal-usulnya karena dapat berkonsekuensi hukum. Ada pun aksi konvoy puluhan motor sambil membawa poster kilafatul muslimin viral di media sosial pada Minggu 29 Mei 2022 lalu. Dalam konvoy motor itu, tampak para pemotor membawa atribut berupa poster hingga bendera bertuliskan kilafatul muslimin wilayah Jakarta Raya sambut kebangkitan kilafah Islamia. Dalam narasi video yang beredar, diduga konvoy itu dilakukan di daerah Cawang, Jakarta Timur pada Minggu 29 Mei 2022 sekitar pukul 9 lebih 14 menit waktu Indonesia Barat. Para pemotor yang berkonvoy mayoritas mengenakan seragam berwarna donginan hijau.